Kalau orang membahas nasab, harus dia dari itu mengikuti koida-koida yang telah dibuat oleh ahli nasab. Kalau sama musikus, saya tanya musik datang kepada dia, Pak. Gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab, teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Berdasarkan penelitian ilmu nasab, Dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu turunan Rasulullah. Diopu ini, ahli musik kok dia akan menguji orang yang punya ilmu nasab. Ini penebar fitnah, tidak ilmiah. Terus kenapa tidak dijawab, loh. Jawab kalau ilmiah, Pak. Kalau orang yang bahas nahu, kemudian tidak koida ilmu nahu. Apanya mau dibahas, tidak ilmiah ini. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, Tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab. Bukan orang Arab. Secara genetika, terbukti bahwa kaum Ba'alawi, Genetikanya haplogrupnya G, bukan J1, bukan dari golongan Nabi. Kalau orang itu membahas masalah DNA, Dilihat ini membahas apa? Oh, memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pangan hewan, Makanan hewan, bahas masalah DNA. Panganani asu, panganani kucing, panganani iwa. Tidak apa-apa, ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA, ya harus pakar DNA yang berbicara. Begitu loh. Nah ini, dari tiga sayang ilmiah pengetahuan ini, jelaslah bahwa sampai saat ini, terkonfirmasi dari tiga ilmu ini, bahwa kaum Ba'alawi, bukan turunan Rasulullah s.a.w. Ketika orang Ali Nasab berbicara, ya jok e-yel, selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang, akhirnya kebingungan. Harus menjawab dia. Karena dia sedang melempar bola api. Dia harus menjawab. Masalah Nasab. Pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang. Dengan pikiran yang jernih. Ya, karena hal ini sudah meluncur di kalangan masyarakat. Bahwa, adanya, menurut, Ki Haji Maduddin Uthman, berdasarkan penelitian ilmu Nasab, dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu tidak ada yang namanya Ubaidillah, sebagai anak Ahmad bin Isa. Yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada, bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab. Bukan orang Arab. Secara genetika, terbukti, bahwa, kaum Ba'alawi, genetikanya, haplogrupnya G, bukan J1, bukan dari golongan Nabi. Nah, ini, dari tiga, saya nilai pengetahuan ini, jelaslah, bahwa, sampai saat ini, terkonfirmasi, dari tiga ilmu ini, bahwa kaum Ba'alawi, bukan turunan Rasulullah s.a.w. Namun demikian, mari kita jaga, ikhwah Islamiyah kita. Kenapa? Allah s.w.t. berfirman, bersama Allah s.a.w.t. berfirman, bersatu padulah, jangan bercerai-berai. Wa'ala tu'ala a'idun, innama almu'minuna ikhwatun, fa'aslihu baina akhwaiikum, sesungguhnya sesama orang beriman, itu adalah saudara, maka, damaikanlah, sesama saudaramu. Jadi, menyikapi soal ini, jangan sampai terprovokasi, untuk berantem. Oke? Faham, oke? Dengan hanya isu ini, mari, kita tetap jaga, ikhwah Islamiyah. Bagi kaum Ba'alawi, mereka saudara-saudara kita, bahwa, kalau mereka bukan turunan Nabi, so what? Tidak ada masalah, betul? Karena, kita akan mati, tidak membawa nasab. Yang kita bawa adalah, taqwa dan amal soleh. Sebagai manafirman, manafirman Allah s.w.t. Ya ayuhal-nas, inna akhlaqnakum min dhaqari wa'untha, waja'alnakum syu'ubau waqabaila lita'arafiu. Hai manusia, aku telah menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan perempuan, dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, dari bangsa-bangsa, aku jadikan kamu bersuku-suku, lita'arafu saling mengenallah, lita'arafu saling menghormatilah, inna akhramakum indallahi, at-taqakum, sesungguhnya ketinggian deratmu, di sisi Allah adalah taqwamu. Amin. Amin. Kalau orang membahas nasab, harus dia dari itu, mengikuti koida-koida yang telah dibuat oleh ahli nasab. Bukan koida ahli nasab, dirubah dengan pendapat. Kalau sama musikus, saya tanya musik, datang kepada dia pak, gimana organ, gimana gitar, saya tanya sama dia. Tapi urusan nasab, teko ke ahli nasab. Bukan dia akan menguji ahli nasab. Dia opo ini, ahli musik, kok dia akan menguji, orang yang punya ilmu nasab. Ini penebar fitnah. Ada ilmiah. Terus kenapa enggak dijawab loh? Jawab kalau ilmiah pak. Kalau orang itu membahas masalah DNA, dilihat ini membahas apa? Oh memang pakar DNA. Lah kalau misalnya dokter urusan pangan hewan, makanan hewan, bahas masalah DNA. pangan ini asu opo, pangan ini kucing opo, pangan ini iwa opo. Enggak apa-apa pak, ini memang pakarnya. Tapi kalau masalah DNA, ya harus pakar DNA yang berbicara. Begitu loh. Yang bahas nasab, yuk ahli nasab. Lah lo po, di kampung ini enggak diterima pak, kalau ikuti. Ada apa? Siapa ngakui dia? Itu ulama. Ulama dunia siapa ngakui? Udahlah, sampai punya ulama-ulama hebat-hebat kok, kenapa kok ngikuti yang begitu? Nanti akhirnya tambah. Enggak perlu ini urusan. Urusan ini urusan yang remeh. Ini orang ngomong, kok KB anggap hebat gitu lah. Ada yang ngereken sebetulnya. Cuma anda ini kemakan isu. Waduh, kok gini, kok gini. Kalau saya mau motong, udahlah, itu semuanya bohong, ditutup dengan kebohongan, dengan kebohongan, akhirnya, ya situ. Nanti akan tampak kebohongannya. Saya tidak pernah mengkritik apapun, monggo silahkan, nanti kamu dibahas secara ilmiah, buktikan. Itu aja. Ya sudah ada, ada-ada. Ya, nanti ngomong siap untuk debat, ditatangi, ya enggak teguk. Gitu loh. Terus begitu, jadi repot. Sudahlah, enggak perlu, enggak perlu. Tanya sama pakarnya, anda akan dibahas, dibahas. Kalau itu diperlukan. Tapi berbagian, enggak perlu, sampai anda senang sama habaib, juga enggak ada masalah. Cuma yang jelas, kalau anda penduduk, habaib itu Yahudi, ya itu loh naik kok. Gitu loh. Ketika orang Alinasa berbicara, ya juga ngeyel, selesai. Ini minimal itu begitu. Karena itu sekarang, akhirnya, kebingungan, harus menjawab dia. Karena dia sedang melempar, bola api, dia harus menjawab. Tambah banyak orang pintar sekarang. Tambah kebingungan dia. Dulu mungkin, belum ada yang orang, mbak, mempelajari, hidup nasab. Sekarang, banyak. Santri saya belajar. Semua orang bisa jawab. Sekarang dia harus jawab. Nah, akhirnya berubah framingnya. Wah, orang ini, masa Habib melakukan gitu, masa melakukan begini. Akhirnya dibuat, Pak Topik lagi begini, Pak Topik, Pak Topik, Pak Topik, Nah, sampaikan ini kepada semua. Dengan ilmu, dengan argumen. Bil hikmah, walami'u'zatil an'ah, dengan nasihat yang baik. Wajadil hum bil latihiyah usan, sampaikan dengan cara yang baik. Nasihat yang baik, berdebat dengan cara yang baik. Jangan marah-marah. Jadi, kalau memang tujuannya Allahi Ta'ala, ada apa yang mana nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah, nggak nyambung. Secara DNA, nggak nyambung. Filologi, nggak nyambung. Masya Allah para habaib, para habib, Masya Allah, ana'u'hibukum. Habib Rizik, Habib Ali, Kuitang, Habib Ali, Syafi'el lagi itu, Habib Sehan, Habib, wah, sahabatannya semua itu. Apakah dengan ada kasus ini, kita harus putus bersahabatan? Tidak. Misalnya, terbukti bukan diriah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara. Sebagai sesama muslim, sebagai sesama mu'min. Sesungguhnya, sesama orang beriman itu saudara. Maka damaikanlah sesama saudaramu. Inilah kira-kira tugas fahmi tamami. Menjelaskan kepada umat, Bilhikmah. Dengan argumen. Dengan bijaksana. Nasihat yang baik, kalau mau berdebat, dengan cara yang baik. Jadi jangan dengan emosi. Jangan dengan marah-marah. Cacik. Jangan, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah, cara seperti ini. Tidak disuruh, Nabi itu. Jangan teriak-teriak. Tidak disuruh, Nabi. Bilhikmah. Dengan bijaksana. Kesimpulannya, adalah ternyata, nasab, tidak jadi ukuran keselamatan, dan kebahagiaan, buat manusia. Dihadapan Allah, subhanahu wa ta'ala. Tapi berintinya, siapapun ahlul baik itu, kalau mau dibersihkan, dari dosanya, mau disusikan, sesuci-sucinya, itu syaratnya tadi. Jangan berkelakuan, kayak orang jahiliah dulu. Harus menegakkan sholat. Harus bayar zakat. Harus ta'at kepada Allah, dan ta'at kepada Rasul. Baru dibersihkan kesalahanmu. Baru disucikan kamu, sesuci-sucinya. Selama ini, kita salah kaprah tentang ini. sehingga, sehingga,